Kasus yang menimpa tiktokers Bima Yudhosa Putra saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, diakui Bima, ibunya didatangi polisi dan ayahnya dipanggil bupati setempat setelah kritikannya terhadap kondisi lampung viral. Menko Polohuka, Mahfud MD berjanji akan melakukan penindakan apabila ada aparat hukum yang terlibat melakukan intimidasi. Dalam sebuah acara, Mahfud MD menanggapi dugaan keterlibatan aparat penegak hukum mengintimidasi orang tua Bima. Potongan video tanggapan Mahfud MD beredar di media sosial. Satu diantaranya diunggah akun Twitter at Stalko pada Minggu 16 April 2023. Dikatakan Mahfud Bima memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat demi perbaikan. Lebih lanjut, dikatakannya bupati tak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan intimidasi. Yang berjanji akan turun tangan mengusul dugaan keterlibatan APH dalam kasus viral ini. Apabila ada keterlibatan APH, diri yang berjanji akan turun tangan. Diketahui Bima saat ini resmi dilaporkan pengacara Ginda Ansori ke Polda Lampung. Bima dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Pembesiah Wani Pandra Arsyad membenarkan laporan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!